Sebenarnya ular itu kan Dia sangat tahu sekali getaran Jadi kita diam saja Diam saja nanti juga ular itu lewat Atau biasanya kita sering bertemu ular yang sedang berjemur Kalau dia diam itu biasanya jemuri panas Karena dia untuk mencerna makanannya itu dia harus berjemur Untuk saat-saat di dalam tubuhnya itu mencerna makanannya Dan biasanya kita menghindar saja Kalau dia diam Tapi kalau dia lagi bergerak Kita yang diam dia akan jalan terus Biasanya begitu sih Ular itu tidak melihat sebetulnya Dia cuma melihat shadow Jadi sebenarnya kalau kita tidak banyak waktu gerak Ular itu tidak akan bereaksi Tidak apa-apa Kalau berani lihat saja Supaya kita tahu kalau dia sudah pergi atau belum Kalau kita nengok ke belakang Kita harus lihat terus ke belakang Jadi memang harus dilihat saja Iya gitu Kalau memang takut ya mundur Yang penting aja Diam atau ya mundur ya Kalau terlalu dekat ya mundur saja Nah tadi kalau Tapi jarak tertentu dia balik lagi biasanya Itu pengalaman saya ya Jadi tidak ngejar gitu Ular itu tidak terpengaruh sama ijuk dan garam Jadi tidak ada pengaruh Jadi tidak efek Kalau kemasukan kita Kasus ular masuk itu ke rumah Gara-gara rumah kita kotor Ada tikus Dan ular itu mencium Mencium ada keberadaan makanan dia Tikus ya Akhirnya dia masuk Kalau rumah kita bersih Maksudnya tertata rapi Semua di barang-barang di dalam Atau di gudang Tapi itu tikus juga tidak ada Akhirnya ular juga tidak akan masuk Biasanya begitu sih Yang penting kebersihan ya bang Iya